Hai cofrens, disini diberikan data mengenai nomor atom dan nomor masa dari tiga buah unsur. Jadi ada unsur P, ada unsur Ki, dan ada unsur R. Kemudian untuk yang P, P ini memiliki nomor atom sebesar 5 dan nomor masanya adalah 10. Kemudian untuk Ki, nomor atomnya 6, nomor atomnya ditaruh di bawah, kemudian nomor masanya yaitu 12. Kita tuliskan seperti ini, dan untuk R, R mempunyai nomor atom 7 dan mempunyai nomor masa 13. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah neutron di dalam inti atom setiap unsur tersebut yang benar adalah, nah ditanyakan jumlah neutron dari unsur P, unsur Ki, dan unsur R. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan diperhatikan. Jadi misalkan kita memiliki suatu unsur X, kemudian X ini memiliki nomor atom, nomor atom itu disimbolkan dengan Z, diletakkan di kiri bawah seperti ini biasanya. Ini adalah nomor atom, dan juga memiliki nomor masa. Nomor masa itu disimbolkan dengan A. Jadi A itu adalah nomor masa. Di mana untuk nomor atom, itu menunjukkan jumlah proton, dan juga menunjukkan jumlah elektron di dalam suatu atom. Jadi jika kalian lihat tabel periodik, misalkan ada suatu unsur, nomor atomnya itu 20 misalkan. Itu berarti unsur tersebut memiliki jumlah proton sebanyak 20, dan juga jumlah elektron sebanyak 20. Kemudian untuk nomor masa, nomor masa ini menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron di dalam suatu inti atom. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari masing-masing unsur P, Q, dan R. Kita mulai dari yang P, nomor atomnya itu 5, itu berarti unsur P memiliki proton sebanyak 5, elektron juga sebanyak 5, dan kemudian untuk neutron, neutron itu kalau dilihat di sini bisa dilihat dari nomor masa. Tapi nomor masa itu proton ditambah neutron. Berarti untuk mencari neutron, tinggal kita kurangkan saja, nomor masanya itu 10, dikurang dengan protonnya, protonnya itu 5, berarti terdapat 5 neutron di unsur P. Kemudian untuk unsur Q, kita tuliskan di sini saja ya. Untuk unsur Q, jumlah proton dan elektronnya itu dilihat dari nomor atomnya, nomor atomnya adalah 6, berarti jumlah proton dan elektronnya adalah 6. Kemudian untuk neutronnya, bisa dihitung dengan mengurangkan nomor masa, nomor masanya 12, dikurangkan dengan jumlah proton, jumlah protonnya itu 6, berarti 12 kurang 6, jumlah neutronnya adalah 6. Untuk unsur R, proton dan elektronnya itu adalah 7, karena nomor atomnya 7, kemudian untuk neutronnya, itu nomor masa, nomor masanya 13, dikurang dengan jumlah protonnya 7, sama dengan 6. Lalu kita lihat pilihan jawabannya ya, kita fokus ke neutronnya, untuk P neutronnya itu 5, berarti yang benar A dan B itu benar P-nya, tapi yang C dan D ini salah, kemudian untuk unsur Q, itu jumlah neutronnya 6, berarti dua-duanya masih benar, dan untuk unsur R, jumlah neutronnya itu adalah 6 juga, berarti yang benar itu yang A ya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.